Hai guys, welcome to today's video Hari ini seperti judulnya, aku akan ngebahas tentang highlighter dari Luxe Crime I have the package here, ini udah aku unboxing di video unboxing aku yang sebelumnya dan setelah aku baca-baca, ternyata Luxe Crime Ultra Highlighter ini adalah tambahan dari shade yang udah ada Kebetulan aku punya Milky Way, jadi ini shade yang barunya, kalau sebelumnya tuh kalau gak salah, Thunderstorm sama Stardust yang baru ini Milky Way sama Pegasus Karena ini highlighter pertama aku dari Luxe Crime aku gak tau juga sebelumnya mereka packagingnya kayak gimana dan performanya kayak gimana apakah ini formulanya baru atau sama seperti yang lama, aku juga gak bisa bandingin karena aku gak punya yang lama, I only have this shade, jadi aku bakal nge-review si Milky Way top, oke jadi ini bentukannya kayak gini, this looks like other Luxe Crime products ini ada ilustrasi gambar orangnya gitu cuman yang ini warna temanya tuh lilac, dan kalau dibuka, keliatannya seperti ini persis kayak bedak padatnya cuman yang ini warnanya ya masih sama, lilac juga kayak ya bungkusnya, ada ilustrasi orangnya juga di depan, terus di belakangnya ada shade namenya sebelum kita masuk ke produknya lebih jauh seperti biasa aku kan bacain dulu klaim produknya aku bakal taro klaim produknya nanti disini biar kalian bisa baca juga, karena siapa tau pronunciation aku gak bener, Luxe Crime Ultra Highlighter is the essential product for last touch of makeup inspired by flaming objects ooh, that you can see from far away this highlighter was made to show off your glowing makeup dan ini kalau dibuka keliatannya seperti ini looks very beautiful aku ngeliatnya ini tuh kayak warna champagne gitu loh yang agak rose cool by the way, when it comes to choosing highlighter itu harus hati-hati karena setiap skin tone punya shade highlighternya sendiri kalau misalnya kulit kamu terang kamu harus ke warna seperti apa kalau misalnya kulitmu lebih gelap kamu harus siang seperti apa itu tuh beda-beda jadi ada warna yang bagusnya di kulit yang light ada juga yang bagusnya di dark doang atau medium dark kayak gitu selain itu, the most important thing about highlighter adalah mereka harus bisa di blend dengan cantik karena kalau misalnya enggak keliatannya akan seperti white streak kayak warna putih atau cuma shimmer yang ngegaris dan tegas gitu loh makanya kenapa a creamy formula is the way to go untuk sebuah highlighter karena kalau enggak nanti keliatannya kayak awkward gitu loh cuma kayak garis putih yang nangkring di tulang pipi doang white streak highlighter on your cheekbone it's not gonna look effortless because you want that effortless look, right? by the way harganya ini Rp139.000 dan kemarin ini aku beli di Shopee tapi di Sosiola juga ada kalau enggak salah oke kita langsung masuk aja ke highlighter-nya karena ini aku kayaknya dikejar waktu karena ini mendung tapi panas tapi mendung juga jadi kayaknya ini mau hujan bentar lagi so before it happens, I'm going to finish this video as soon as possible untuk aplikasinya aku bakal pakai brush dari Mange ini brush-nya Mange yang nomor 22 yang memang highlighter brush bentuknya seperti ini ini kayak powder brush tapi lebih kecil dan jauh lebih slim beberapa orang ada yang apply highlighter-nya pakai fan brush dan it's completely fine cuman menurut aku pribadi brush kayak gini tuh jauh lebih concentrated aja dan lebih gampang dikontrolnya kayak area yang mau kita pakai itu cuma di situ doang sementara kalau pakai fan brush tuh kadang bisa sampai kemana-mana jadi kayak malah glitter all over the face gitu tapi kalau misalnya selama ini kalian ngerasa fine-fine aja atau nyaman dengan fan brush ya do your own thing pakai fan brush aja by the way ini aku belum pakai highlighter baik di kiri ataupun di kanan jadi aku akan taruh ini di muka on camera so you guys can see how it performs tapi sebetulnya ini aku udah pernah pakai dan udah aku swatch juga jadi aku gak akan terlalu terkejut ya this is not like a first impression okay i'm gonna dig in let's see the moment of truth oh keluar okay the color finally show up i thought it was not gonna show up aku pikir dia gak bakal keluar karena gak terlalu keliatan di kamera tapi setelah aku mainin di cahaya keluar wow so beautiful cantik kan terus dia kayak nyatu gitu loh sama kulit kayak gak white streak aja ini kalau misalnya aku look away from the light keliatannya kayak biasa aja kayak gak ada apa-apa tapi begitu aku ngadup lagi ke cahaya it shows up so pretty bandingin sama sebelah kanan yang gak ada highlighternya it looks very dull and very flat tapi begitu ditaruh wow sebelah kiri keliatan aku bakal pakai ini di pipi sebelah kanan dan aku bakal zoom in supaya kalian bisa lihat secara up close okay here we go okay keliatan gak? oh my god it's blending okay i will zoom in on my skin untuk kalian lihat gimana tekstur kulit aku yang kena highlighter karena aku tau banget highlighter itu kan pasti emphasize skin texture bikin tekstur muka lebih keliatan cuma untuk si Luxe Crime ini gak terlalu keliatan i'm gonna zoom in now tuh seperti yang kalian lihat tekstur kulit aku gak terlalu ketara dan dia sangatlah smooth gitu loh tuh kayak ngeblend aja sama kulit very smooth sesuai dengan claimnya powdernya itu lembut banget oke jadi ini hasilnya dua pipi aku yang udah dikasih highlighter Luxe Crime look at that line parah cantik banget menurut aku highlighter Luxe Crime ini powdernya itu lembut banget terus dia seperti yang aku bilang gak emphasize skin texture jadi kalau misalnya kalian punya sedikit tekstur di muka gitu jangan takut this one doesn't really do that soalnya tadi juga kalian lihat kan bagian cheekbones aku tuh gak terlalu mulus gitu loh ada beberapa kayak brindilan-brindilan gitu walaupun ya namanya highlighter ya mau gimana pun juga dia pasti emphasize skin texture cuman ya itu untuk ukuran powder, highlighter dia menurut aku masih yang standard yang normal-normal aja gitu loh this shade looks very beautiful on my medium tan skin aku kulitnya tuh memang soal matang terakhirnya tuh aku sempet takut Milky Way bakal kelihatan terlalu terang di kulit aku dan jadinya malah kayak white streak yang aneh gitu tapi ternyata setelah dipakai terus di blend hasilnya tuh cantik banget dan dia ini formulanya gampang di blend jadi gak perlu takut dia kelihatan gak nyatu sama makeup kita kalau misalnya kalian lagi nyari highlighter lokal aku bener-bener rekomendasiin si Last Crime Ultra Highlighter ini aku gak tau dengan shade lainnya gimana karena aku cuma punya si Milky Way terutama kalau misalnya kalian punya kulit yang gelap yang medium tan gitu seperti aku shade Milky Way ini udah safe enough untuk medium tan skin karena aku sendiri medium tan dia gak kelihatan kayak warna putih doang di kulit it truly reflects the light beautifully terus butiran shimmernya itu juga gak gede-gede banget jadi kalau misalnya kalian ke tempat yang gak terlalu banyak cahayanya gitu misalnya kayak gini yang gak bakal kelihatan kalian pake highlighter cuman kalau misalnya nanti kalian ngeliat ngadep ke arah cahaya nanti bakal cahayanya kereflex dengan baik gitu karena sepengetahuan aku kalau misalnya butiran shimmernya itu gede-gede justru gak terlalu rapi gitu loh cahaya yang dipantulkan karena semakin rapet butirannya kan cahaya yang dipantulkan harusnya semakin seragam kan jadinya kayak highlightnya tuh lebih cakep gitu dan menurut aku lax cream ini cukup padat dan gak terlalu gede-gede atau jarang-jarang gitu so what do you guys think? cantik kah? atau biasa aja? i think this one is really beautiful ok so that is all for today's video i hope you like it and see you on my next one bye bye